Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ku Fresh Tea Elisa Kali ini sambil nyobain mikrofon baru Kita masak-masak yuk Kita buat rujak petis yang gampang aja ya Untuk bahan-bahan yang perlu kita persiapkan yaitu Pertama sayuran Disini saya menggunakan kangkung, kacang panjang dan kecambah Kemudian tahu dan tempe secukupnya Kacang tanah 2 genggam Bawang putih 2 siung Gula merah 1 sendok makan Garam setengah sendok teh Petis udang 2 sendok makan Dan yang terakhir air asam jawa secukupnya Kita langsung membuatnya ya Panaskan minyak goreng Kemudian kita goreng tempe dan tahu sampai matang Sembari menunggu tempe dan tahu matang Kita bisa mencuci sayuran sampai bersih Sehingga kita bekerja menggunakannya Setelah matang Angkat dan sisihkan dulu bunda Kemudian kita goreng kacang tanah sampai matang ya bun Jangan sampai gosong loh Setelah matang Angkat lagi dan sisihkan Terakhir kita goreng bawangnya ya Panaskan air yang kita gunakan Untuk merebus sayuran di dalam wadah Kita rebus sayuran secara bergantian ya bunda Setelah matang Kita angkat sayuran Dan kita tiriskan Kita lakukan bergantian Untuk semua sayuran ya bunda Setelah matang 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 sisihkan dulu sayuran yang telah matang kemudian kita lanjut membuat bumbu kacangnya pertama kita haluskan kacang tanah dan bawang yang telah kita goreng ya bunda haluskan sampai benar-benar halus kalau tidak mau repot kita bisa menggunakan blender untuk menghaluskan kacang tanah ini tapi disini kita menggunakan ulekan aja ya bun tambahkan gula merah cabai sesuai dengan keinginan kita dan jangan lupa garamnya ya bunda oh iya tadi di bahan-bahannya saya lupa mencantumkan cabai ini bisa bunda gunakan sesuai dengan standar bunda ya tambahkan air asam jawa sampai dirasa cukup ya bunda kalau kurang kita bisa menambahkannya lagi jangan lupa tambahkan petis udangnya sesuai selera bunda disini saya menggunakan cukup 2 sendok makan kita ulek lagi sampai halus sampai semua bumbu tercampur rata potong kecil-kecil tahu dan tempe yang sudah kita goreng tadi selamat menikmati selamat menikmati terakhir masukkan sayuran kemudian tahu dan tempe yang telah kita potong-potong tadi ke dalam bumbu kacang yang telah kita haluskan aduk-aduk semua bahan sampai tercampur dengan bumbunya ya bunda kalau kesulitan kita bisa menggunakan wadah yang lebih besar lagi selamat menikmati nah ini dia hasilnya bunda selamat menikmati jangan lupa setelah memasak kita bersihkan semuanya ya bunda termasuk membersihkan alat-alat yang telah kita pakai tadi terima kasih terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati